Jemaah Umroh Sindowisata Madiun Angkatan 30 kembali melaksanakan Manasik Umroh. Kali ini merupakan Manasik yang keempat kalinya. Manasik Umroh ini digelar di Masjid Firdaus, Jalan Cokrobas, Sonto, Josenan, Kota Madiun. 45 Jemaah Angkatan 30 ini akan berangkat pada tanggal 18 Desember mendatang. Seperti Manasik sebelumnya, tim leader Sindowisata Madiun memberikan pembekalan seputar tata cara umroh sehingga Jemaah semakin mantap dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci nantinya. Tim leader Sindowisata Madiun Haji Ansori mengawali Manasik Umroh keempat dengan mengajak Jemaah bertalbiah bersama-sama. Setelah bertalbiah, Haji Ansori kemudian menjelaskan seputar pelaksanaan ibadah selama di Tanah Suci. Para Jemaah harus selalu bersama-sama dan kompak dalam menjalani setiap program dari Sindowisata Madiun. Dalam Manasik yang keempat ini, tim leader Sindowisata Madiun Kiai Haji Zainal Abidin juga memberikan pengalaman ketika mengantar dan membibing Jemaah Angkatan 29 yang baru saja tiba di Tanah Air. Banyak pengalaman yang dibagi, diantaranya terkait masuk keraudah di Masjid Nabawi hingga pelaksanaan rukun umroh di Masjidil Haram. Pihaknya juga menekankan pada Jemaah untuk selalu kompak. Terkait program dari Sindowisata Madiun selama di Madinah dan Mekah, selain beribadah di Masjid Nabawi dan melaksanakan umroh di Masjidil Haram, Jemaah akan diajak mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Karena ini merupakan Manasik yang terakhir, para Jemaah dihimbau untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, salah satunya yaitu menjaga kesehatan. Jemaah Angkatan 30 akan melaksanakan perjalanan umroh selama 13 hari dan akan melaksanakan 4 kali umroh. Seluruh Jemaah akan sudah kita infusikan bahwa mulai saya ini, pertama masalah kesiapan fisik dan juga mental, sekaligus kami informasikan bahwa terkait dengan bawaan-bawaan yang harus dipersiapkan ketika kita berada di Mekah maupun di Madinah. Untuk keberangkatannya sendiri kapan Angkatan 30 ini Pak? Insya Allah seluruh Jemaah akan berangkat tanggal 18, tepatnya di hari Senin. Kita insya Allah sejam 5 pagi sudah berada di Asra Maji, karena pemberangkatan kita dari Asra Maji dan pengulangannya insya Allah pada tanggal 30. Pesan-pesan kepada Jemaah apa sebelum berangkat ini Pak? Saya mohon kepada Jemaah mulai saat ini harus bisa menambah hati, terutama dalam kesabaran harus mulai ditinggalkan, juga jangan terlalu keburu-buru dalam melaksanakan suatu pindakan, karena itu akan membuat suatu ubatan kita menjadi fatal ketika kami patah suci. Diharapkan setelah melaksanakan 4 kali manasik umroh, Jemaah Umroh Sindowisata Mandiun Angkatan 30 bisa lebih mantap dan siap untuk berangkat ke Tanah Suci. Satu tim leader Sindowisata Mandiun Haji Ansori dan satu reporter JTV Mandiun Lista Mutiasari akan ikut berangkat bersama Jemaah ke Tanah Suci. Perjalanan umroh mulai dari Tanah Air, di Tanah Suci hingga kembali lagi ke Tanah Air akan diliput dan ditayangkan setiap hari dalam program Suguhan Sepijuk Berita hanya di JTV Madiun. Tim Liputan JTV Madiun